Mikat burung disamber burung cekah keh Mikat burung pake burung hantu Burung kutilang akhirnya berteluk Cep banget warnanya, banyak dan burung cendek Kita panen banyak nih Sebelum melihat video ini, jangan lupa subscribe Mikat kutilang underscore 5757 Nanti kalo udah 100 ribu subscriber Kita giveaway Oke temen-temen, di kesempatan kali ini Saya mau mikat burung pake burung hantu Katanya kalo mikat pake burung hantu Itu cepet banget temen-temen Awalnya sih saya gak percaya Makanya saya langsung beli burung hantunya Mari kita coba Burung hantu dan pulutnya udah dipasang temen-temen Semoga aja beneran burung kecil pada nyamperin Nah emang beneran temen-temen Tadi burung kecilnya pada nyamper-nyamper Disini saya udah dapet 7 ekor Tadi gak ke video Padahal seru banget Lihat burung kecil pada nyamper burung hantu Emang beneran terbukti berhasil temen-temen Saya sama sekali gak nyangka Padahal pulut dan burung hantunya Belum lama saya pasang Paling sekitar 5 menitan Burung kecilnya langsung pada nyamper Nah sekarang mari kita amankan dulu temen-temen Takut lepas lagi Gak disangka banget Mikat burung pake burung hantu Semudah ini dan secepat ini Mantep banget Next video kita coba lagi ya temen-temen Beli burung mantenan satu pasang Beli burung hantu Dan burung SRDC satu pasang Oke temen-temen Sebagai requestan dari temen-temen semuanya Disini saya beli burung hantu Dan beli burung mantenan satu pasang Kemarin saya beli langsung dari pemikatnya Sebelum dimasukkan apiari Saya mau karantina dulu selama satu minggu Biarkan dia makan puru dulu Mari kita lihat Ini burung mantenan yang jantan temen-temen Cakep banget warnanya Terus gacor juga temen-temen Suaranya bagus nih buat burung isian Mari kita lihat yang dua lagi Nah yang ini mantenan jantan juga temen-temen Tapi masih trotol Kayaknya sih anaknya Yang di dalam sangkar itu emaknya Nanti emak dan bapaknya kita masukkan apiari Anaknya kita pelihara aja ya temen-temen Mari kita lihat emaknya Nah yang ini emaknya Nanti kita masukkan apiari Semoga aja bisa berkembang biar Lanjut kita lihat burung SRDC Nah yang sebelah kiri ini jantan temen-temen Jantan itu paruhnya itu hitam Hitamnya pekat Kalau yang betina paruhnya itu agak sedikit putih temen-temen Terus lebih agresif Next kita update perkembangannya Beli burung cendet liar buat dirilis Hari ini saya dan bro Yosi Beli burung cendet liar buat dirilis Nah disini juga abang-abang ini punya burung hantu Katanya buat mikat Ini dia temen-temen burung cendet liarnya Saya beli tujuh ekor Mari kita liris di belakang rumah Wah gak ke video temen-temen Dua ekor udah lepas Oke lah gak apa-apa temen-temen Masih ada lima ekor Minggu kemarin itu saya ketemu sama abang-abang yang jual burung ini Katanya beliau suka mikat burung cendet Tadi tiba-tiba nelepon disuruh ke rumah Akhirnya saya beli di temen-temen Ada tujuh ekor Yuk ah temen-temen Mari kita rilis Biar di belakang rumah saya ini makin banyak Dan burung cendetnya makin lestari Tapi burung-burungnya pada lemes temen-temen Tapi tenang aja ya Saya akan pantau terus Ada yang lemes satu Tapi sempet terbang lagi Gigitannya lumayan sakit Lima ekor tadi gigit tangan saya Semoga burung cendet di belakang rumah saya ini makin lestari ya temen-temen Next video kita coba beli lagi burung liar Biar kita bisa rilis di belakang rumah Dan biar tidak punah Anaknya udah gede-gede Oke temen-temen Hari ini mau cari sarang burung Sekalian mikat pake burung hantu Kata mamang-mamang yang punya rumah di bawah Kalau sore disini berisik banget burung cendet Langsung aja cari sarangnya Biasanya sih gak bakalan jauh-jauh Pasti ada Nah disana terlihat ada indukan burung cendet bawa makanan Apa mungkin mau ngasih makan anaknya Siapa tau aja nemu sarangnya yang sudah berana Nah disana ke pantau temen-temen Sepertinya itu sarangnya Mari kita cek Curiga banget ada anaknya Soalnya induknya itu pada nyamber-nyamber Setelah saya samperin Alhamdulillah temen-temen Disini ada anaknya dua ekor Wih mantep banget Mudah-mudahan gak ada yang tau Biar gak diambil Biar burung cendet makin lestari Nah disini mamang-mamang yang punya rumah Katanya mau mikat burung Pake burung hantu Kalau dipikir sih aneh temen-temen Masa mikat burung lain Pake burung hantu Awalnya gak percaya Pas liat dengan mata kepala sendiri Emang beneran temen-temen Tuh liat temen-temen Burungnya pada nyamber-nyamber Burung cendet Burung kecil Burung kutilang Wih pada berantem temen-temen Boleh nih kita coba Burung kutilang akhirnya bertelur Oke temen-temen Hari ini saya seneng banget Tadi pagi Pas ngecek sarang burung Ternyata ada telurnya Tapi telurnya itu dibawa temen-temen Kok gak di dalam sarang Pas saya coba cek lagi Ternyata sarangnya itu Diacak-acak temen-temen Sama yang jantannya Nah saya coba Masukkan lagi telurnya Kedalam sangkarnya Mudah-mudahan yang betina Mau nelor disitu Kalau sekiranya telurnya dipecahin Atau diacak-acak lagi sarangnya Saya mau coba Ambil yang jantannya Kira-kira menurut temen-temen Penyebabnya apa Komentar di bawah ya temen-temen Terima kasih Kita update lagi perkembangannya Mikat burung Pake burung hantu Sesuai request Dari temen-temen semuanya Disini saya mau mikat Burung konin Burung kolibri kelapa Dan burung apatar Kali ini ada yang berbeda Temen-temen Mikat burung kecilnya Pake burung hantu Tapi dibantu dengan MP3 Nah disana Udah ada yang dapet Temen-temen Ada burung kutilang Burung cabai-cabean Sama burung apatar Biasanya disini itu Kalau dipikat pake MP3 Susah temen-temen Tapi dipancing Dengan burung hantu Alhamdulillah Burung kecil Dan burung kutilangnya Pada nyamperin Wih mantep banget Temen-temen Akhirnya request Temen-temen semuanya Tercapai Sambil nungguin MP3-nya lagi Disini saya mau cek Jebakan ruak-ruak Yang kemarin Nah disini itu Udah ada yang dapet Temen-temen Tapi ada orang yang ngambil Setelah ngecek Jebak ruak-ruak Saya coba cek lagi Pikatnya Alhamdulillah Temen-temen Disini dapet Burung apatar Mantep banget Karena ini udah sore Udah mendung juga Akhirnya saya udah Han dulu temen-temen Cukuplah Disini dapet 5 ekor Mikat pancingan Pake burung hantu Jos banget Mikat burung Disamber burung cek Oke temen-temen Jadi hari ini Rencananya mau mikat burung Pake burung hantu Karena di tempat saya Mikat burung pake MP3 Udah susah temen-temen Karena burung liarnya Sudah tau jebakan Akhirnya saya akalin Menggunakan pancingan Burung hantu Tapi MP3-nya juga Tetep temen-temen Buat memanggil Jebakan burung hantu Dan MP3-nya sudah dipasang Temen-temen Mari kita tunggu Disana udah terlihat Dapet 4 ekor Padahal saya pasangnya Baru aja 2 menit Temen-temen Tapi disini langsung Burung kecilnya Pada nyamber burung hantu Dan akhirnya Kena pulut Disini burung cukakeh Nyamber burung Yang udah kena pulut Temen-temen Tapi dia gak kena Saya ngarep tadi Burung cukakehnya Kena pulut juga Karena takut dimakan Burung cukakeh Saya amankan dulu Temen-temen Ternyata Mikat pake pancingan Burung hantu Mudah banget temen-temen Dan cepat Burung apapun Pasti pada nyamperin Nah ini dia Pikat burung hantunya Alhamdulillah Disini saya dapet 6 ekor Sesuai requestan Nanti saya bakal Masukkan ke dalam Api Ari Karena disini juga Ada burung kolibri Sama burung apatar D Princess selamat menikmati